Jepang dan Amerika Serikat pada Senin 26 Oktober memulai latihan udara laut dan darat di sekitar Jepang. Hal ini dilakukan sebagai unjuk kekuatan dalam menghadapi peningkatan aktivitas militer Cina di wilayah tersebut. Latihan Kingsword atau Pedang Tajam adalah latihan besar pertama sejak Yoshihide Suga menjadi Perdana Menteri Jepang bulan lalu dengan janji untuk melanjutkan pembangunan militer yang bertujuan melawan Cina yang mengklaim pulau-pulau yang dikuasai Jepang di Laut Cina Timur. Latihan perang yang digelar setiap dua tahun ini melibatkan puluhan kapal perang, ratusan pesawat, dan 46.000 tentara, pelaut, dan marinir dari Jepang dan Amerika Serikat. Latihan yang berlangsung hingga 5 November ini untuk pertama kalinya akan mencakup pelatihan peperangan dunia maya dan elektronik. Kapal induk terbesar Jepang Kaga setinggi 248 meter didampingi kapal induk USS Ronald Reagan yang dikawal kapal perusak yang kembali dari patroli di Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia akan dipasang kembali paling cepat tahun depan untuk membawa pesawat tempur Siluman F-35. Suga bulan ini mengunjungi Vietnam dan Indonesia sebagai bagian dari upaya Jepang untuk meningkatkan hubungan dengan sekutu utama Asia Tenggara menyusul pertemuan pengelompokan informal India, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat di Tokyo yang dilihat Washington sebagai benteng melawan pengaruh regional Cina. Beijing mengemkuat tersebut sebagai NATO Mini yang bertujuan untuk menahannya. Jepang semakin khawatir tentang peningkatan aktivitas Angkatan Laut Cina di sekitar pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur yang diklaim Tokyo sebagai Senkaku dan oleh Beijing sebagai Diaoyu. Mendampingi Komandan Militer Tertinggi Jepang Gen. Koji Yamazaki yang berada di Kaga, Komandan Pasukan AS Jepang, Lieutenant Gen. Kevin Schneider, menunjukkan aktivitas Cina baru-baru ini yang membuat khawatir Washington dan Tokyo, termasuk Undang-Undang Keamanan Baru di Hong Kong yang telah merusak otonomi wilayah tersebut, pembangunan militer di Laut Cina Selatan, dan gangguan terhadap Taiwan oleh militer Cina selama beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, Cina mengatakan niatnya di kawasan itu untuk tujuan damai. Dari perairan Jepang, Kontributor Nusantara TV melaporkan.